Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sani ala sayyidina muhammadi wa ala ala sayyidina muhammad Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uquq datam min lisani yafqahu qawli Ahmad Badu selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Merahi Berkah Para sahabat pada video sebelumnya saya telah menyampaikan tentang 3 bahaya Atau 3 sisi negatif tidur pada waktu setelah sulat subuh hingga menjelang memasuki waktu duha Menurut para ulama hukum tidur setelah sulat subuh adalah makroh Karena dari sisi agama tidur di waktu setelah sulat subuh menyebabkan kehilangan keberkahan waktu subuh Dan kehilangan keberkahan rezeki Dan dari sisi kesehatan berpotensi menumpulkan otak dan penyakit kegemukan Nah ternyata tidak hanya tidur setelah sulat subuh saja yang terlarang untuk tidur Tidur yang terlarang disini maksudnya adalah tidur yang makroh dilakukan pada waktu tertentu Tidak hanya tidur setelah sulat subuh yang terlarang atau hukumnya makroh Tetapi ada 2 jenis tidur lagi yang juga makroh dilakukan Yang pertama tidur setelah sulat asar atau tidur di waktu asar Ini hukumnya makroh mengurut sebagian para ulama Alasannya karena tidak baik dari sisi kesehatan Menurut para pakar kesehatan efek negatif dari tidur di waktu asar adalah Di antaranya berpotensi menimbulkan kebingungan ketika bangun tidur Dan mengganggu keseimbangan hormon Disamping itu dari segi agama ada sebuah hadis menyebutkan tentang efek negatif tidur pada waktu asar Disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Ya'la Berasal dari Sayyidatina Aisyah Bahwa baginda Nabi SAW pernah bersabda Siapa saja yang tidur setelah sulat asar Lalu hilang akalnya Maka jangan menyalahkan siapa-siapa Kecuali dirinya sendiri Jadi tidur pada waktu setelah sulat asar Berpotensi tidak baik pada akal Dan bisa menimbulkan kebingungan Pada saat bangun tidurnya Sehingga tidur pada waktu asar Termasuk tidur yang terlarang dan hukumnya makroh Tetapi para ulama yang lain Seperti Sheikh Muhammad Saleh Al-Bunajid Beliau menyatakan hal sebaliknya Tidur pada waktu asar hukumnya boleh Sebab tidak ada dalil hadis yang suhaikh Yang menjelaskan larangannya Ada pun hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah Yang mengibutkan efek negatif dari tidur pada waktu asar Bisa mengganggu kesehatan akal Status hadisnya adalah hadis doif Yang tidak bisa digunakan untuk menentukan Hukum tidur pada waktu asar Dengan demikian tidur pada waktu asar Bukan termasuk tidur yang terlarang Dan hukumnya boleh atau mubah Yang kedua termasuk tidur yang terlarang Adalah tidur pada waktu setelah sulat maghrib Menjelang Isya Disebutkan dalam madi sedewan Imam Muslim Dan Imam Al-Bukhari Yang bersumber dari Abu Barzah Bahwa bagian Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya Dan juga tidak menyukai berbincang-bincang Atau ngobrol setelah sulat Isya Berdasarkan hadis ini para ulama Jika kita terpaksa melakukannya Tidaklah sampai jatuh pada perbuatan dosa Karena hukumnya hanya makro Hanya saja tidak disukai Khususnya tidak disukai oleh bagian Nabi SAW Demikian InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!